Intro Salam kasih Kristus menyertai kamu Kita ada di hari yang ke 182 Melalui gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari Dari Gemim Bukit Muria Rikip Manado Jadikanlah membaca Alkitab Sebagai kebutuhan dalam hidup ini Sebab manusia hidup bukan hanya dari roti saja Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Kita akan baca Alkitab di hari ini Sebelum membaca, mari berdoa Ya Bapak, tuntunlah kami Dalam membaca Alkitab saat ini Semua yang mengikuti ini diberkatilah oleh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Bacaan kita di hari ke 182 ini Dari Yesaya pasal 24 sampai pasal 27 Begini dikatakan Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi Dan akan menghancurkannya Akan membalikkan permukaannya Dan akan menyerahkan penduduknya Maka seperti nasib rakyat Demikianlah nasib imam Seperti nasib hamba laki-laki Demikianlah nasib tuannya Seperti nasib hamba perempuan Demikianlah nasib nyonya-nya Seperti nasib pembeli Demikianlah nasib penjual Seperti nasib peminjam Demikianlah nasib yang meminjamkan Seperti nasib orang yang berhutang Demikianlah nasib orang yang berpiutang Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya Dan akan dijarah sehabis-habisnya Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini Bumi berkabung dan layu Ya dunia merana dan layu Langit dan bumi merana bersama Bumi cemar karena penduduknya Sebab mereka melanggar undang-undang Mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi Sebab itu sumpah serapa akan memakan bumi Dan penduduknya akan mendapat hukuman Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap Dan manusia akan tinggal sedikit Air anggur tidak menggirangkan lagi Pohon anggur merana Dan semua orang yang bersuka hati mengeluh Kegirangan suara rebana sudah berhenti Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam Dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi Arak menjadi pahkit bagi orang yang meminumnya Kota yang kacau riuh sudah hancur Setiap rumah sudah tertutup Tidak dapat dimasuki Orang menjerit di jalan-jalan Karena tiada anggur Segala sukacita sudah lenyap Kegirangan bumi sudah hilang Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi Di tengah-tengah bangsa-bangsa Yaitu seperti pada waktu orang Menjolok buah saitun Seperti pada waktu pemetikan susulan Apabila panen buah anggur sudah berakhir Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai Demi kemegahan Tuhan Mereka memekik dari sebelah barat Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur Nama Tuhan Allah Israel Di tanah-tanah pesisir laut Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian Hormat bagi yang maha adil Tetapi aku berkata Kurus merana aku Kurus merana aku Celakalah aku Sebab para penggarung Menggarung Ya Terus menerus mereka melakukan penggarungannya Hai penduduk bumi Kamu akan dikejutkan Akan masuk pelubang dan jerat Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan Akan jatuh ke dalam pelubang Dan yang naik dari dalam pelubang Akan tertangkap dalam jerat Sebab tingkap-tingkap di langit Akan terbuka Dan akan bergoncang dasar-dasar bumi Bumi remuk redang Bumi hancur lulu Bumi goncang gancing Bumi terhuyung-huyung Sama sekali seperti orang mabu Dan goyang seperti gubuk Yang ditiup angin Dosa pemperontakannya Menimpa dia Dengan sangat Ia rebah Dan tidak akan bangkit-bangkit lagi Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit Di langit Dan raja-raja bumi Di atas bumi Mereka akan dikumpulkan bersama-sama Seperti tahanan dimasukkan dalam liang Mereka akan dimasukkan dalam penjara Dan akan dihukum sesudah waktu yang lama Bulan Purnama akan tersipu-sipu Dan matahari terik akan mendapat malu Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah Di Gunung Sion dan di Yerusalem Dan ia akan menunjukkan kemuliaannya Di depan tua-tua umatnya Ya Tuhan Engkau lah Allah ku Aku mau meninggikan engkau Mau menyanyikan syukur bagi namamu Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu Yang ajaib Yang telah ada sejak dahulu Sebab engkau telah membuat kota itu Menjadi tembunan batu Dan kota yang berkubu itu Menjadi reruntuhan Puri orang luar Tidak lagi menjadi kota Dan tidak dibangunkan lagi Untuk selama-lamanya Oleh karena itu Suatu bangsa yang kuat Akan memuliakan engkau Kota bangsa-bangsa yang gagah Akan takut kepadamu Sebab engkau Menjadi tempat pengusian Bagi orang lemah Tempat pengusian Bagi orang miskin Dalam kesesakannya Perlindungan terhadap Angin ribut Naungan terhadap Panas terik Sebab amarah Orang-orang yang gagah sombong Itu seperti Angin ribut Di musim dingin Seperti panas terik Di tempat kering Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan Seperti panas terik Ditiadakan oleh Naungan luawan Demikianlah nyanyian Orang-orang yang gagah sombong Ditiadakan Tuhan semesta alam Akan menyediakan Di gunung Sion ini Bagi segala bangsa-bangsa Suatu perjamuan Dengan masakan Yang bergemuk Suatu perjamuan Dengan anggur yang tua Benar Masakan yang bergemuk Dan bersumsum Anggur yang tua Yang disaring Endapannya Dan di atas Gunung ini Tuhan akan Mengoyakkan Kain perkabungan Yang diselubungkan Kepada segala Suku bangsa Dan tudung Yang ditudungkan Kepada segala Bangsa-bangsa Ia akan Menyedakan maut Untuk seterusnya Dan Tuhan Allah Akan menghapuskan Air mata Daripada segala Muka Dan air umatnya Akan dijauhkannya Dari seluruh bumi Sebab Tuhan Telah mengatakannya Pada waktu itu Orang akan berkata Sesungguhnya Inilah Allah kita Yang kita nanti-nantikan Supaya kita diselamatkan Inilah Tuhan Yang kita nanti-nantikan Marilah kita Bersorak-sorak Dan bersuka cita Oleh karena Keselamatan Yang diadakannya Sebab tangan Tuhan akan melindungi Gunung ini Tetapi Moab Akan diinjak-injak Di tempatnya sendiri Sebagai jerami Diinjak-injak Dalam lobang kotoran Apabila Moab Mengembangkan Tangannya Di dalamnya Seperti cara Perenang Mengembangkannya Untuk berenang Maka Tuhan Akan mematakan Kecongkakan mereka Dengan segala Daya upaya mereka Maka Kubu-kubu tembokmu Yang tinggi Akan ditumbangkannya Dan dirubukkannya Dan dicampakkannya Ke tanah Dan debu Pada waktu itu Nyanyian ini Akan dinyanyikan Di tanah Yehuda Pada kita Ada kota Yang kuat Untuk Keselamatan Kita Tuhan telah Memasang Tembok Dan benteng Bukalah Pintu-pintu Gerbang Supaya Masuk Bangsa Yang besar Dan yang Tetap Setia Yang hatinya Teguh Kau Jagai Dengan Jamai Sejahtera Sebab Kepadamulah Ia Percaya Percayalah Kepada Tuhan Selama-lamanya Sebab Tuhan Allah Adalah Gunung Batu Yang Kekal Sebab Ia Sudah Menundukkan Penduduk Tempat Tinggi Kota Yang Berbenteng Telah Direndahkannya Direndahkannya Sampai Ke tanah Dan Dicampakkannya Sampai Ke Demu Kaki Orang-orang Sengsara Telapak Kaki Orang-orang Lemah Akan Menginjak Injaknya Jejak Orang Benar Adalah Lurus Sebab Engkau Yang Merintis Jalan Lurus Baginya Yah Tuhan Kami Juga Menanti Nantikan Saatnya Engkau Menjalankan Penghakiman Kesukaan Kami Ialah Menyebut Namamu Dan Mengingat Engkau Dengan Segenap Jiwa Aku Merindukan Engkau Pada Waktu Malam Juga Dengan Sepenuh Hati Aku Mencari Engkau Pada Waktu Pagi Sebab Apabila Engkau Datang Menghakimi Bumi Maka Penduduk Dunia Akan Belajar Apa Yang Benar Seandainya Orang Fasik Dikasihani Ia Tidak Akan Belajar Apa Yang Benar Ia Akan Berbuat Curang Di Negeri Dimana Hukum Berlaku Dan Tidak Akan Melihat Kemuliaan Tuhan Ya Tuhan Tanganmu Dinaikkan Tetapi Mereka Tidak Melihatnya Biarlah Mereka Melihat Kecemburuan Mu Karena Umatmu Dan Biarlah Mereka Mendapat Malu Biarlah Api Yang Memusnahkan Lawanmu Memakan Mereka Habis Ya Tuhan Engkau Akan Menyediakan Damai Sejahtera Bagi Kami Sebab Segala Sesuatu Yang Kami Kerjakan Engkau Yang Melakukannya Bagi Kami Ya Tuhan Ala Kami Tuan Tuan Lain Pernah Berkuasa Atas Kami Tetapi Hanya Namamu Saja Kami Masyurkan Mereka Sudah Mati Tidak Akan Hidup Pula Sudah Menjadi Arwah Tidak Akan Bangkit Pula Sesungguhnya Engkau Telah Menghukum Dan Memunahkan Mereka Dan Menyadakan Segala Ingatan Kepada Mereka Ya Tuhan Engkau Telah Membuat Bangsa Ini Bertambah Tambah Ya Membuat Bertambah Tambah Umat Kemuliaan Engkau Telah Sangat Memperluas Negrinya Ya Tuhan Dalam Kesesakan Mereka Mencari Engkau Ketika Hajar Mu Menimpa Mereka Mereka Mengeluh Dalam Doa Seperti Perempuan Yang Mengandung Yang Sudah Dekat Waktunya Untuk Melahirkan Menggeliat Sakit Mengerang Karena Sakit Beranak Demikianlah Tadinya Keadaan Kami Di hadapan Mu Ya Tuhan Kami Mengandung Kami Menggeliat Sakit Tetapi Seakan Akan Kami Melahirkan Angin Kami Tidak Dapat Mengadakan Keselamatan Di Bumi Dan Tiada Lahir Penduduk Dunia Ya Tuhan Orang-orang Yang mati Akan Hidup Pula Mayat-mayat Mereka Akan Bangkit Pula Hai Orang-orang Yang sudah Dikubur Di Dalam Tanah Bangkit Dan Bersorak Sorai Sebab Embun Tuhan Ialah Embun Terang Dan Bumi Akan Melahirkan Arwah Kembali Mari Bangsaku Masuklah Ke Dalam Kamarmu Tutuplah Pintumu Sesudah Engkau Masuk Bersembunyilah Barang Sesaat Lamanya Sampai Amarat Itu Berlalu Sebab Sesungguhnya Tuhan Mau keluar Dari Tempatnya Untuk Menghukum Penduduk Bumi Karena Kesalahannya Dan Bumi Tidak Lagi Menyembunyikan Darah Yang Tertumpah Di Atasnya Tidak Lagi Menutupi Orang-orang Yang Mati Terbunuh Di Sana Pada Waktu Itu Tuhan Akan Melaksanakan Hukuman Dengan Pedangnya Yang Keras Besar Dan Kuat Atas Lewiatan Ular Yang Meluncur Atas Lewiatan Ular Yang Melingkar Dan Ia Akan Membunuh Ular Naga Yang Di Laut Pada Waktu Itu Akan Dikatakan Bernyanyilah Tentang Kebun Anggur Yang Elot Aku Tuhan Penjaganya Setiap Saat Aku Menyiraminya Supaya Jangan Orang Mengganggunya Siang Malam Aku Menjaganya Kehangatan Murkah Tiada Padaku Sekiranya Tampak Kepadaku Putri Malu Dan Rumput Aku Akan Bertindak Memeranginya Dan Akan Membakarnya Sekaligus Kecuali Kalau Mereka Mencari Perlindungan Kepadaku Dan Mencari Damai Dengan Aku Mencari Mencari Dengan Dengan Menghalau Dan Mengusir Mereka Engkau Telah Melawan Mereka Ia Telah Menyisikan Mereka Dengan Anginnya Yang Keras Di Waktu Angin Timur Maka Yang Dikosongkan Dia Tidak Disayangi Oleh Dia Yang Menjadikannya Dan Tidak Dikasih Oleh Dia Yang Membentuknya Maka Maka Pada Waktu Itu Tuhan Akan Mengirik Mulai Dari Sungai Efrat Sampai Sungai Mesir Dan Kamu Ini Akan Dikumpulkan Satu Demi Satu Hai Orang Israel Pada Waktu Itu Sangka Kala Besar Akan Ditiup Dan Akan Datang Mereka Yang Hilang Di Tanah Asyur Serta Mereka Yang Terbuang Ketanah Mesir Untuk Sujud Menyembah Kepada Tuhan Di Gunung Yang Kudus Di Yerusalem Demikian Bacaan Alkitab Mari Berdoa Terima Kasih Bapak Oleh Pertolonganmu Bacaan Alkitab Sudah Dapat Dibacakan Oleh Hambamu Semua Yang Mengikuti Ini Diberkatilah Oleh Tuhan Biar Semakin Taat Tekun Setia Mengikuti Bacaan Alkitab Melalui Gerakan Membaca Alkitab Dalam 365 Hari Dari Gemim Bukit Moria Rike Manado Diberkati Tim Multimedia Terpuji Namamu Bapak Ini Doa kami Dalam Nama 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 Tuhan Yesus Haleluya Amin Demikian Bacaan Alkitab Terima Kasih Kepada Sudara Yang tetap Tekun Mengikuti Bacaan Alkitab Ini Ikutilah Terus Sebab Firman Tuhan Katakan Manusia Yang Kesukaannya Merenungkan Taurat Tuhan Siang Dan Malam Apa Saja Yang Diperbuatnya Berhasil Amin Trims